Intro Sekitar kurang lebih 1200 warga binaan lembaga permasyarakatan kelas 1 Madiun mengikuti kegiatan keagamaan dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di lapangan olahraga lapas kelas 1 Madiun Dalam kegiatan keagamaan kali ini, lapas kelas 1 Madiun mendatangkan budayawan Indonesia M.H. Ainun Najib yang lebih akrab dipanggil Cak Nun Dengan tema Sinau Bareng Cak Nun, warga binaan permasyarakatan dengan antusias dan khidmat mendengarkan apa yang disampaikan oleh budayawan sekaligus toko intelektual Islam ini Banyolan-banyol yang bersinasi dan pesan keagamaan yang dilontarkan Cak Nun memberikan makna tersendiri bagi para warga binaan permasyarakatan lapas kelas 1 Madiun Kepala lapas kelas 1 Madiun Suherman mengungkapkan bahwa selain untuk memperingati maulid Nabi kegiatan keagamaan ini adalah untuk memberikan semangat, kesabaran dan kekuatan kepada para warga binaan selama menjalani hukuman di dalam lapas Kedatangan Cak Nun, dengan kedatangan Cak Nun ini adalah agar mereka pernyataan dari tadi, pernyataan maulid Nabi di tahun 1440 memang kita bisa bilang dia akan berhubungi Cak Nun dan dia berkenan di bali ini karena maksudnya adalah sepuluh milahan dengan penguatan yang dia berikan kepada warga binaan menjadi penguatan terhadap warga binaan kami salah satu jangka tadi yang hukuman termasuk hidup mereka bisa menyampaikan menghubungannya dan minta pendapat jalanan dan bimbingan dalamnya tadi dikasih oleh Pak Cak Nun mudah-mudahan warga binaan kami setelah mendengar apa yang disampaikan membuat hatinya cengkerat untuk melakukan kebaikan-kebaikan selama melakukan selanjutnya, berubah menjadi sebuah kebaikan sangat positif sekali Cak Nun sendiri memamparkan bahwa apa yang disampaikan semata-mata adalah pesan untuk para narapidana agar selalu menjaga keikhlasan hati selama menjalani hukuman di dalam lembaga permasyarakatan Bukan pesan kenegaraan, bukan pesan hukum, tapi pesan untuk keikhlasan hati mereka menjalani apa yang harus mereka menjalani hukuman Jadi ini misalnya hatinya, pikirannya, pengelolaan rohaninya, terus pengelolaan budayanya dalamnya dengan Tuhan, dengan agamanya, pekerjaan seharian Jadi tidak ada fokus dari pemerintah Jadi paling może tidak terjadi Sial beras regulations ada caprek, dan berж asking Bahkan ada yang saling membunuh, kalau sendiri aku melakukan pesan apa itu? Mereka juga tidak mem licensing pesan dari saya Ya tinggal tiba di Perempuan atau juga ada JPR dan juga ada saya sekarang kita harus pengguna irpa ME avana sama tamu apa-apa, mereka tidak terjadi Ya, gak apa-apa nih, anjingnya Wis percaya kalau demokrasi Wis percaya kalau segala sesuatu yang dipilih Ya sudah jalankan Aku iso nih ngewangi menung so nih Ngewangi ya, wong jilik-jilik Ya, wong dek nesor-nesor Jadi pemerintahnya mau ribut kayak apapun Asal rakyatnya seperti ini Insya Allah Indonesia pertama Itu kan jadi berbenar malah masyarakatnya Mereka saling membunuh dari sana itu Ya, mulanya kalau yang bersama saya Kan mereka tidak akan tertengkar Semua yang bersama saya pasti ribut Sejauh ini Di akhir kegiatan dua orang warga binan Memberikan cindera mata hasil karya mereka Selama menjalani hukuman dalam lapas Satu narapidana kasus pengunduan Dengan fonis umur hidup Dan satu lagi adalah narapidana kasus terorisme Ini menunjukkan bahwa meski di dalam lapas Akan tetapi para warga binan Masih tetap bisa berkarya Dari Madiun, Jawa Timur Nganjuk TV, Melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.